Misteri kematian dari Fina dan Eki, pemirsaan dikuasa hukum Saka Tatal, terpidana bebas kasus pembunuhan Fina dan Eki telah menyiapkan 4 bukti baru dan dokumen foto. Dan rencananya seluruh bukti baru ini akan dibuka dalam sidang peninjauan kembali pada 24 Juli mendatangnya next week. Inilah salah satu bukti yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan dalam peninjauan kembali di pengadilan negeri kota Cirebon. Foto ini menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU di lokasi kejadian pembunuhan Fina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini bukti foto ini akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu. Menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto ini merupakan satu di antara empat bukti baru bersama informasi sejumlah saksi yang akan didatangkan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali saka tatal pada 24 Juli 2024 mendatang. Akankah peninjauan kembali saka tatal mengikuti jejak hasil praperadilan yang memenangkan Peggy Setiawan? Dari Cerebon, Jawa Barat, Toy Skandar, INews melaporkan.